Intro Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, Pemirsa Badan Pegawas Obat dan Makanan resmi memberikan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Pfizer untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Kepala Bepom, Penika Lukito, menyatakan populasi dan kekuatan vaksin anak berbeda dengan vaksin Pfizer untuk remaja dan dewasa. Badan Pegawas Obat dan Makanan resmi menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Pfizer jadi vaksin kedua yang mendapat izin untuk kelompok anak-anak setelah Sinovac. Pemberian izin vaksin darurat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 bagi anak-anak. Sementara nama resmi vaksin ini adalah Korminati Children. Vaksin Korminati Children diberikan sebanyak 3 kali untuk anak usia 6 bulan hingga 4 tahun. Dengan anturan pakai 2 dosis pertama diberikan dalam rentang 3 minggu dan dosis ketiga diberikan 8 minggu setelah suntikan kedua. Sedangkan untuk anak usia 5 hingga 11 tahun vaksin ini hanya bisa diberikan 2 dosis dengan rentang waktu 3 minggu. Kepala Bepom, Penika Lukito, mengatakan bahwa penggunaan vaksin tetap memiliki efek samping dengan tingkat toleransi yang lebih rendah. Dimana untuk anak kelompok usia 6 bulan hingga 5 tahun secara umum terjadi pemegakan atau pembesaran kelenjar getah bening. Dan untuk kelompok anak dengan rentan usia 5 sampai kurang dari 11 tahun menjadi perhatian khusus karena akan mengalami pemegakan disertai kemerahan. Hasil uji keamanan dan kehasian vaksin oleh Bepom menunjukkan anak yang mendapatkan dosis lengkap vaksin Pfizer akan memiliki kekebalan sebanding dengan kelompok anak usia 16 hingga 25 tahun yang telah divaksinasi. Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2023 Bepom menemukan 769 dari lebih 2.400 sarana peredaran pangan yang tidak mempeduhi ketentuan berlaku mulai dari tidak mengantongi izin edar hingga produk rusak. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Penny Kusumastuti menyebut pedabuan tersebut mencapai nilai lebih dari 600 juta rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menyebut pengawasan terhadap pangan terus diintensifkan selama periode Libur Natal dan Tahun Baru yang dimulai sejak 1 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Dalam konfresi pers yang digelar Kepala Bepom Republik Indonesia Penny Kusumastuti Lukito mengatakan hingga 21 Desember seluruh UPT di 34 Balai Besar POM dan 39 kantor Badan POM di Kabupaten Kota telah melakukan pengawasan dari 2.412 sarana peredaran yang terdiri dari 1.928 sarana retail 437 gudang distributor 15 gudang pasar digital dan 46 pasar importer Dari seluruh sarana yang diawasi tersebut menunjukkan sebanyak 769 sarana yang menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan Bepom mulai dari tidak mengantongi izin edar kader luarsa hingga produk rusak dengan rincian 30,27% di sarana retail 1,53% di gudang distributor dan importir 0,08% Penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 66.113 buah terdiri dari 3.955 item dengan total nilai ekonomis mencapai 666 juta rupiah Jadi ini adalah gambaran yang sudah dilakukan dalam intensitas 1 Desember sama dengan 4 Januari itu yang ditemukan itu pun juga ke dalam lokasi sarana-sarana yang tidak mungkin 100% seluruh populasi tapi juga sampel tapi menunjukkan dari sampel yang ada pun dari sekian tadi ya 2.400 sarana peredaran di 34 provinsi itu belum mencakup semuanya itu demikian tadi disampaikan dikaitkan dengan tumbuhannya Informasi lainnya KUBC Pemberantasan Korupsi berderima sebanyak lebih dari 4.000 laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi selama tahun 2022 Pelaporan diterima melalui email langsung maupun demonstrasi hingga sistem KPK whistleblowing system Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konfresi Perskinerja KPK tahun 2022 menyebutkan selama tahun 2022 KPK telah berdetapkan sebanyak 149 tersangka angka tersebut meningkat sebanyak 38 tersangka dari tahun sebelumnya selain mengalami peningkatan jumlah tersangka KPK juga mengalami beberapa peningkatan lainnya seperti berderima sebanyak 4.623 laporan melalui email KPK whistleblowing system langsung atau demonstrasi media sosial SMS surat dan juga laporan melalui telpon Sementara itu KPK juga melaporkan telah berhasil menyelamatkan uang negara serta pendapatan negara bukan pajak dengan jumlah 566,97 miliar rupiah angka tersebut meningkat 192,5 miliar rupiah atau 34% dibanding tahun sebelumnya dan telah dikebalikan kepada sumber dana yang dilakukan penyelagunaan uang tersebut penanganan perkara yang terus KPK lakukan membuktikan penerapan trisula pemberantasan korupsi tidak mengurangi intensitas upaya penindakan KPK Sementara itu dalam penanganan tindak-tindak korupsi KPK juga telah melaksanakan jumlah kegiatan penindakan dengan rincian sebagai berikut penyelidikan ini ada 113 kemudian di tingkat penyelidikan ada 120 atau 12 pendidik lebih banyak dari tahun sebelumnya di tingkat penuntutan ada 121 berkas penuntutan atau meningkat 33 perkara dari tahun sebelumnya ada 121 putusan yang berkekuatan hukum tetap atau meningkat 34 perkara dari tahun sebelumnya kemudian melakukan eksekusi terhadap 100 perkara atau meningkat 11 perkara dari tahun sebelumnya dari perkara penyelidikan tersebut KPK juga telah menetapkan 149 orang tersangka jumlah ini meningkat 38 tersangka dari tahun sebelumnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia hingga kuartal ketiga mencapai 3,92 juta orang jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya 1,56 juta wisman Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno berdilai 2022 telah menjadi titik balik kebangkitan sektor pariwisata Indonesia Terhitung per Oktober 2022 kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia telah mencapai 3,92 juta kunjungan atau telah melampaui target yang ditetapkan kemenparekraf yakni antara 1,8 hingga 3,6 juta wisman hingga akhir tahun 2022 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno dalam jumpa persnya menilai 2022 telah menjadi titik balik kebangkitan sektor pariwisata Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2023 mendatang kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkat 2 kali lipat sampai dengan 7,4 juta kunjungan adapun untuk wisatawan Nusantara Sandiaga mengatakan estimasi pergerakannya pada tahun 2022 sebanyak 703 juta perjalanan dan diperkirakan pada tahun 2023 pergerakan wisatawan Nusantara di dalam negeri akan meningkat menjadi 1,2 hingga 1,4 miliar dengan ada peningkatan kunjungan wisatawan menparekraf juga optimistis kontribusi PDB pariwisata akan terus mengalami kenaikan sehingga tahun depan kontribusinya menyentuh angka 4,1 persen dengan capai devisa pariwisata hingga kuartal 3 2022 tercatat telah mencapai 4,26 miliar Amerika Serikat karena itu kita mendorong program-program yang mengangkat pergerakan wisatawan Nusantara kita di 2023 ini akan ada beberapa libur nasional yang sedang kita mudah-mudahan bisa luncurkan paket-paket promo supaya pergerakan wisatawan Nusantara ini juga bisa optimal dan menjawab dari kekhawatiran bahwa justru kita optimis bahwa 2023 ini wisatawan walaupun ada tantangan resesi global tetap akan bertumbuh dan justru target kepada kita ditingkatkan hampir dua kali lipat dari 3,6 juta ke 7,4 juta di tahun 2023 untuk wisatawan Nancar Negara Pemirsa setelah ini kami akan kembali dengan dialog mal pelayanan publik Kabupaten Banjar bentuk sinergi antar instansi sesaat lagi Terima kasih Terima kasih.